Nah, dengan jalan kecil Aduh Aduh Harus sangat-sangat Alhamdulillahnya juga Gak ada gestrot ya Astaga Astaga, gimana lewatnya ini? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa subscribe channel 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 Terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HSR Wheel Nah, di pagi hari ini kita akan melanjutkan perjalanan OTD volume kedua kita Yang dimana gue saat ini ada di Kasih Malaya Dan kita akan meluncur ke Tegal Apaan lu? Ngomong apa tadi? Warteg Tegal Enak aja warteg Kita sekarang akan meluncur ke Tegal Kurang lebih perjalanan itu Akan memakan waktu Sekitar 4,5 jam Sampai 5 jam Itu kalau pakai GPS ya Gue gak tau nih Nanti di jalan Kalau misalnya kita hasil istirahat Atau segala macem Yang pasti kita nanti juga di Tegal Akan ketemu dengan beberapa Dengan beberapa temen Dan beberapa Customer juga Nanti kita lihat keseruannya Hari ini perjalanan OTD Gue ada apa aja Gimana? Kemana kalian udah nonton belum? Gue sempet Gak bisa keluar tol Gara-gara Kartunya gak terdeteksi gitu kan Nah kita gak tau nih Hari ini ada Acara apa nih Sudah langsung aja kita berangkat Kali ini gue duluan aja nyitir Oke yuk Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya untungnya enaknya tau gak apa, ini untungnya kita udah pake prime stabilizer aktif jadi dia itu walaupun gue yang naik turun terus belok-belok segala macem itu tuh kebantu ketahan sama si prime ini boy makanya obri berhasil ngelewatin medan lewat jalur selatan nih wah ini yang jalannya begini-begini udah gitu jalannya tuh gak selalu bagus gitu ada juga yang ada yang bolong, ada yang berbatu segala macem nah itu tetep ketahan gitu kan alhamdulillahnya juga gak ada geserot ya dari tadi juga udah gak ada geser, kenapa? karena kebantu ketahan sama si prime-nya nih itu dia, prime selalu stabil gimana tang? kan tadi kita udah coba jalan gimana? seru kan? seru mesinnya obri masih tetep joss kan? joss, gurih parah tarikan gurih, tarikannya masih gurih ya tanjakan pun juga masih enak gitu kan lu tau gak kenapa tang? apa tuh? karena itu udah di, kemarin udah di tune up oleh autofit jadi engine-nya tuh udah di, apa namanya udah dibersihin dalem-dalemannya, karbon udah di bagian intake-nya udah dibersihin terus di bagian injektor-nya juga dibersihin terus larinya gitu, tanjakan juga paling jago itu boy makanya kalian coba deh pake tune up, pake barang-barang dari autofit pasti fit astaga, astaga gimana lewat di ini? hahaha uch i i Terima kasih telah menonton Apa boleh buat Nah boy, ini kalau misalnya kalian bosen lewat jalan tol Kalian bisa lewat jalur selatan Memang sih, pasti akan lebih lama Dan kayak effortnya lebih besar Tapi ini Lihat di samping kanan gue nih Kanan kiri depan gue ini Pemandangan-pemandangan terus Jadi ya kalau misalnya kalian pergi Untuk refreshing Saran gue sih Ya gak apa-apa sih Lewat jalur selatan, walaupun mungkin akan lebih lama Tapi ya begini Mata kalian tuh dimanjakan banget Lihat tuh masih hijau semua, asri Gue aja tuh ngeliat tuh jadi tenang Jadi Gimana tang jadinya tang? Jadi seger Bener Bener Cuman nih Salah satu yang agak kekurangannya ini Salah satunya adalah Jalannya banyak yang jelek nih Ini dari tadi udah geserot dua kali nih si Obri Gak terbayar Gak terbayar Walaupun nyetirnya jadi agak lama Sampai di tempat tujuan jadi lebih lama Tapi ya Santai Menikmati perjalanan gitu loh Jadi kalau misalnya punya mobil tuh jangan cuman dipakai buat Apa namanya? Buat ya daily doang gitu loh Kalian harus bisa menikmati juga gitu kan Nyetir Apalagi kalau misalnya udah dimodif nih kayak gue kayak gini gitu kan Enak Walaupun udah dimodifnya banyak Tapi tetep masih bisa dinikmati Nyetirnya masih bisa nyantai Nah akhirnya kita udah keluar dari zona Zona hitam lah ya Banyak lubang Waduh parah deh pokoknya Tadi padahal awalnya tuh udah gak kena-kena Tapi kesini kesini makin parah lubangnya makin dalem Nah sekarang kita udah masuk ke jalur utama lagi Dan gaspon Sampai jumpa I never thought I see you come back here Although I've long forgotten your name Familiar feelings that you're not in light Kita udah mau masuk ke Bangko, Jepali Kita setelah dulu sebentar sekalian nyinyu Karena Kita udah jalan 3 jam Sebenernya kalau dibangkan capek sih gak gue Tapi itu Dan tadi kan Rp yang diturus uku gitu kan Nah gue takutnya mesinnya kepanasan Jadi kita ekstratin dulu Sambil kita buka dulu Yuk lanjut lagi berjalanan yuk Nah udah agak deman juga Kekurangannya brio Dia itu gak ada di kantor Temperaturnya That's why kalau misalnya gue sih Kalau misalnya gue jalan maksimal 3 jam Gue pasti berhenti dulu Buat ngademin dulu Takutnya kenapa-kenapa mesinnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sekarang kita udah nyampe di balistik Felgen Kenapa Felgen sih namanya ya? Felgen Mana dia kacapnya? Felgen Felgen Rame nih Ada anak toko Ada mas Alif juga Lagi ada yang Viting juga Ini kita dibawain ini nih Mas ini namanya apa mas? Tahu aci Tahu? Tahu aci Tahu aci Nah kalau di sini namanya warteg juga Warteg Cerahnya di sini warteg Kalau di Nasi Padang kan beda? Nasi Padang gak ada di Padang? Gak ada Ini di Tegana Gak ada di Tegana Ada sepuringnya Jadi kalau kalian ganti velok Kalian sepuring Seperti biasa nih Obri Kita buka kapnya Kita buka biar berangin-angin Woy cewek Gue sama tim hari ini Kita Lanjut ke Pekalongan Eh mana? Pekalongan Kita lanjut ke Pekalongan Jadi kita barengin dulu Kejalan-kejalan di sini Baru kita langsung Cus ke Pekalongan Gue pengen ke alun-alun Tegal Pengen ambil video juga di sana Sekalian pengen ngobrol-ngobrol juga di sana Yuk kita langsung ke sana Boy Be with me Will be forgotten Like ashes washed away Washed away Washed away Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!